Intro Kejutan demi kejutan mulai muncul ke permukaan jelang pemilihan kepala daerah 2020. Terbaru ini, Kepala Desa Contoncatu Reno Chandra Sangaji mendeklarasikan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan Bupati Kleman 2020. Alasan kuat saya maju bahwa Reno Chandra Sangaji didukung oleh Sembodo ini sebuah perubahan yang nyata di Sleman. Deklarasi itu dia sampaikan di hadapan 8.500 orang saat acara fun bike hari jadi ke-73 Desa Contoncatur di lapangan gangguran Minggu 8 Desember 2019. Keputusan tersebut diambil setelah melihat banyaknya dukungan masyarakat yang tergabung dalam Sembodo 2020. Mereka mendesak agar Reno menduduki kursi Sleman 1. Sembodo 2020 adalah gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan di Sleman. Jadi ini perunjuk kami sebagai salah satu yang akan diajukan oleh Sembodo 2020. Dari beberapa perusahaan, ada dari loko masyarakat, organisasi masyarakat yang ingin nanya ingin buah huban yang ada di Sleman. Reno yang sebelumnya dikabarkan akan maju sebagai Sleman 2 atau calon wakil bupati, kini menyatakan diri untuk maju sebagai calon bupati. Sejauh ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan seluruh partai politik di Sleman, guna menyatukan visi dan misi, termasuk membangun komunikasi ke organisasi masyarakat dengan basis massa yang banyak di Sleman. Jadi apakah Pak Reno itu nanti akan diboyong oleh partai siapa? Kami silahkan Pak Reno ini kita persilahkan pada partai-partai mana yang sekiranya menginginkan pada Pak Reno. Tapi yang jelas Pak Reno tidak bisa dikecilkan dapet ini. Nah, dari mana sudah ketahui untuk bersepeda saja bagian ini, ini hampir 8 ribu. Jangan dilapakan seperti ini, ya saya kira Pak Reno cukup favorit, cukup bagus ya, cukup berpotensi, ya banyak doang. Namun Pak Reno sampai saat ini kan masih perlawan, siapa yang akan melamar Pak Reno nanti? Sleman saat ini cukup bagus, Pak Sri itu cukup bagus. Harapan saya ke depan itu minima setara Pak Sri, syukur di atasnya. Setiaknya aku semua, Radar Jogja Digital melaporkan.